Banyak stressing soal rehabilitasi, Pak. Kalau dari pandangan saya, rehabilitasi ini sama pentingnya dengan pencegahan, yang di sini banyak sekali itemnya di prioritas nasional. Tapi kalau rehabilitasi yang saya lihat cuma ada di dua poin, nomor 4, nomor 5. Soal agen pemulihan yang dilatih kompetensi teknis rehabilitasi, 300 orang, ini 3,6 miliar, 3.600 juta rupiah. Dan lembaga rehabilitasi narkoba yang memenuhi standar pelayanan minimal. Angkanya 3.000 juta atau 3 miliar. Ini porsinya menurut saya terlalu kecil sekali dibanding kompleksitas masalah rehabilitasi ini, Pak. Kita ini sudah dalam posisi yang tidak biasa saja. Jumlah orang yang terpapar sudah demikian besar. Tapi rehabilitasi kita kan memang tidak memadai, sehingga terus berulang-berulang. Kalau saya ikuti perkara-perkara penangkapan-penangkapan narkoba, itu kebanyakan pengguna berulang, Pak. Sudah berapa tahun yang lalu tangkap, masuk lagi. Itu karena memang rehabilitasinya tidak jalan. Nah dibandingkan dengan, kalau memang apa, pencegahan penting ketika angka orang-orang yang terpapar itu belum sebesar saat ini, Pak. Gampang pencegahan edukasi. Tapi kan itu soal medik, rehabilitasi itu kan soal medik, soal treatment, Pak. Harus benar-benar dimaksimalkan. Mungkin itu saja. Terima kasih. Bilai Taufiq Walidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.